Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silakan saudara aku yang belum subscribe silakan subscribe channel yang mantap ini kawan baik ini ada berita mengejutkan ya ini berita mengejutkan Hai saya bacakan aja dulu informasinya kawan baru kita bahas Hai disadur dari tribun news.com berita viral Hai fakta viral lurah ditangerang pungli ke anak yatim minta 250.000 rupiah untuk biaya tanda tangan begitu judulnya Hai tribun news.com video lurah panikilan utara Ciledug kota Tangerang Banten diduga melakukan penghutang liar ataupun di berada di media sosial dalam video itu sang lurah meminta uang sebesar 250.000 rupiah untuk tanda tangan pembuatan surat ahli waris kepada anak yatim namun pemohon menolak membayar dan menyebut bahwa tanda tangan di setiap pelurahan tidak dikenakan biaya tak ingin melanjutkan perdebatan lurah itu akhirnya meminta bayaran seikhlasnya berikut fakta-fakta yang tribun news.com rangkum diberi sanksi wali kota Tangerang Arif R. Wismansyah mengatakan oknumura tersebut telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya pemberhentian sementara terhitung mulai dari tanggal 6 Agustus 2021 hingga pemeriksaan selesai dilakukan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia atau BKP SDM yang bersangkutan sudah dipanggil kita akan berikan sanksi sementara untuk diklarifikasi Ujar Arif dikutuk dari YouTube Kompas TV Sabtu 7 Agustus 2021 yang bersangkutan akan kita nonaktifkan terlebih dulu jelasnya nah ini mungkin videonya kali ya jadi disitu lurah minta 250 ada videonya ya tapi saya hanya perdengarkan suaranya doang kawan lanjut mohon maaf diturbitkan tribun jakarta.com identitas lurah tersebut bernama Tandrin camat ciliduk syarifuddin menjelaskan lurah paningkilan utara meminta uang kepada warganya saat mengajukan tanda tangan warga tersebut diketahui ingin meminta tanda tangan lurah Tandrin untuk surat ahli waris sudah sudah dipanggil sudah saya kasih arahan yang pertama dia Tandrin mohon maaf dan gak akan mengulangi lagi nanti semoga dalam waktu semingguan bisa kita usut dan tuntaskan masalahnya ujarnya kepada wartawan Jumat 6 Agustus 2021 ia menegaskan semua layanan di perangkat kelurahan sampai kecamatan tidak pernah dipungut biaya syarifuddin menyebut perbuatan yang dilakukan lurah Tandrin tidak dapat dibenarkan mengaku hanya bercanda dalam sebuah regaman video Tandrin menyebut jika tindakannya hanya bercanda itu goyonan saja sebenarnya enggak itu enggak ada punggih cuman dianggapnya serius kata Tandrin dalam video yang beredar Jumat seperti di beritakan tribun jakarta.com ia pun mengaku tidak mengenal warganya yang meminta tanda tangan tersebut Tandrin juga mengaku tidak mengetahui korban sempat meminta tanda tangannya untuk surat jenis apa namun saat kembali ditanya yang diminta itu surat apa Tandrin menyebut korban meminta surat anak tanda tangan mah sudah tanda tangan surat apa ya pokoknya tanda tangan surat anak kata Tandrin diketahui peristiwa ini viral setelah diunggah di laman media sosial komunitas warga info cedudu dalam keterangannya pria yang berbicara dalam rekaman video itu adalah paman anak yatim selanjutnya oknum lura itu meminta uang tanda tangan sebesar 250 ribu rupiah kepada anak yatim tersebut nah ini kawan ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dalam peristiwa ini ini menandakan bahwa masih adanya ya masih adanya kalau ngurus surat-surat ya ini indikasi ya semua itu harus ada uang atau besar atau kecil mungkin ada 50 ribu ada 100 ribu dan sebagainya tapi disini saya juga pernah ya sering melihat biasanya ada orang mau ngurus surat-surat ini contoh lain ya mau ngurus surat-surat tapi dia malas dia enggak apa lebih menggunakan orang karena mungkin kesibukannya atau dan sebagainya akhirnya dia ngasihlah uang jalan ya mungkin uang bensin uang rokok dan sebagainya kadang juga terjadi kadang ada seperti itu besar kecilnya tergantung yang memberi atau ikhlas jadi ini ada dua kawannya yang salah dan yang tidak baik menurut saya adalah jika ada pengumuman ya di desa atau di kelurahan bahwa untuk tanda tangan harus bayar 250 dan sebagainya nah itu sangat tidak baik atau mungkin ada warga mau datang minta tanda tangan enggak punya duit terus dipersulit dia mungkin belakangan atau bagaimana itu bisa juga bisa saja itu terjadi nanti ngasih uang 100 atau 200 baru lancar itu bisa juga terjadi yang ketiga masalah yang ketiga biasanya terjadi adalah yang saya katakan tadi mungkin orang yang mengurus ini sibuk ya sibuk ada kerjaan yang lain atau mungkin enggak ada di tempat atau mungkin lagi malas keluar rumah sehingga menggunakan jasa minta kepada orang orang itu banyak entah itu tetangga entah itu kawan atau bahkan mungkin entah itu pegawai yang ada di kelurahan maka mungkin di situ ngasih ada 50 ribu 100 ribu mungkin 200 ribu tergantung ya nah ini kawan jadi banyak hal yang bisa terjadi yang saya tidak setuju adalah kalau saya nih yang saya tidak setuju adalah jika ada yang mengurus surat terus harus karena dengan ada uang baru dia itu paling depan itu kurang mantap kawan ya contoh nih ada tiga orang datang ke kantor lurah misalnya ya orang pertama orang kedua orang ketiga ya kan nah orang pertama tidak ada duit orang kedua punya duit bisa disalit mungkin begini syit ya ada mungkin 100 ribu 50 ribu nah itu saya enggak sepakat ya enggak sepakat ya tetaplah sesuai antrian ini kalau ada duit ya enggak ada duit ya udah mungkin enggak ada duit mungkin yang kedua ini ingin dibuat administrasinya terus ikhlas mau ngasih mungkin ya apalah uang-uang rok uang apa itu pribadi ya yang penting tidak ada disitu dipatok dan sebagainya ya semoga ini ada pelajarannya kawannya jadi serba dilema memang ini budaya-budaya kita seperti ini ya kan tapi apapun itu intinya tidak boleh meminta uang kepada warga yang hanya minta tanda tangan bagi kampenanya kawan tetap semangat bersama MPS di udara mereka tetap jaga persatuan Indonesia salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati